Seperti inilah kesibukan ibu pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi Tengah memperhatikan salah satu pengrajin merangkai anyaman dari lidi kelapa dan aren juga membuat firing Anyaman ini dirangkai sedemikian rupa agar ibu pengurus PKK Desa Cimanggis memahami pola merangkai Bahan baku lidi kelapa dan aren diperoleh dari pohonnya yang tumbuh di wilayah Desa Cimanggis Hasil anyaman pembuatan piring akan dipasarkan di sejumlah rumah makan tradisional maupun pengusaha catering Market-marketnya sebetulnya banyak sekali terutama satu untuk para pengusaha catering Karena hari ini juga orang simpel menggunakan piring tidak terbuat dari keramik ataupun dari kaca Yang kedua rumah makan, rumah makan khususnya rumah makan tradisional Ini banyak membutuhkan piring-piring yang dari anyaman lidi ini Untuk kedepan, pengrajin anyaman piring menjadi penghasil kerajinan tangan produk unggulat Desa Cimanggis Yang berbahan dari lidi daun pelepa kelapa dan aren Yang menjadi kerajinan bernilai jual tinggi untuk perputaran ekonomi masyarakat Dari Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika Sukabumi Kecamatan 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 K